Islam adalah agama Kamu bingung, mau belajar keislaman tapi terkenala jarak dan waktu? Atau kamu bingung, mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat Program ini telah diikuti oleh 100 ribu lebih peserta dari seluruh Indonesia lho Dan program ini 100% gratis Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Dan seluruh program ini gratis Daftar sekarang juga dengan ketik KSI Tanda pagar nama lengkap Tanda pagar kota Dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi dengan kendala jarak dan waktu Dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami Kuliah Studi Islam atau KSI Online Solusinya Sebagai jalan hidup kami Tak akan mundur Walaupun hanya selangkah Rasul mulia Sebagai pedoman Quran dan Sunnah Sebagai jalan hidup kami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yadihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wa dahula syarikalah Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahun bihsalin ila yawmiddin Ya ayuhal ladhina amanu taqullah Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dhunubakum Wa mayyuti'n laha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Amma ba'd Fa'ina sdaqal hadithi kitabullah Wa khara'l hadihi hadhi muhammadin Sallallahu alihi wa sallam Wa syarul umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atun dalalah Wa kulla dalalatin finnar Sahabat LC dan kemuslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur Karena sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kepada kita Berupa taufiknya Yaitu kemauan dan kemampuan Di dalam melaksanakan ibadah Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kesobaran kepada kita Juga keistriqomahan Sehingga ketika kita nanti berjumpa Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita dikaruniakan Husnul Khatimah Sahabat LC dan kaum muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di edisi webinar kali ini Kita mengambil Satu tema Yaitu Kita dan Darurat Di dalam masalah Adab Kita pernah mendengar Juga membaca Informasi Ya ada seorang guru Yang matanya itu Diketapel Ya oleh siapa Oleh muridnya Ini sampai Sampai buta matanya Ya disini juga saya ditamani oleh Kang Hari Ya Begitu pun ada seorang guru Ya Sahabat LC Dan Kang Hari Ini yang hidungnya patah Itu karena apa? Karena dipukul oleh siapa? Oleh muridnya Begitu pun ada seorang guru Yang dikeroyok oleh siapa? Oleh para murid-muridnya Yang dipukul oleh apa? Oleh kursi Ditimpug oleh siapa? Oleh kursi Padahal dahulu Yaitu Imam Ash-Shafi'i Rahimahullah Beliau itu sangat tinggi Sangat mengagungkan Ya ada beliau kepada siapa? Kepada gurunya Sehingga Di dalam satu kisah Imam Ash-Shafi'i Rahimahullah Beliau ketika membuka kitab Di hadapan siapa? Gurunya Yaitu Imam Malik Rahimahullah Itu Tidak sampai beliau itu Ada satu bunyi pun Ya Perlembar Kitab yang dibuka oleh siapa? Oleh Imam Ash-Shafi'i Karena beliau takut mengganggu siapa? Sang guru Ini untuk menghadirkan bunyi Yang tidak penting saja Ketika Belajar di hadapan Sang guru Imam Ash-Shafi'i Rahimahullah Menjaga adabnya Begitu pun cerita yang lain Ya sahabat LC Juga Kang Hari ya Di sini Bagaimana seorang anak Ini dengan tegaknya Dengan sadisnya Membunuh Sang ibu Yang membunuh Ayahandanya Kemudian menyakiti Ya Ibu ataupun Bapaknya secara Secara fisik Padahal dulu Ya seorang Soleh Di zaman terdahulu Mereka sangat menjaga Adab mereka Akhlak mereka Birul Walidain mereka Kepada siapa? Kepada orang tuanya Dikisahkan Salah satu Ya diantaranya itu Ibn A'un Rahimahullah Beliau ini Pada suatu hari Pernah Dipanggil Ya oleh Ibundanya Kemudian Suara dari Ibn A'un ini Melebihi Atau lebih tinggi Dari Suara Sang Ibunda Dan Ibn A'un Ini merasa apa? Merasa Bersalah Saya telah melakukan Adab Yang tidak baik Adab yang buruk Kepada siapa? Kepada ibu saya Apa yang dilakukan Oleh Ibn A'un Teman-teman sekalian Beliau Mencari Dua orang budak Kemudian dibeli Ya kemudian Dimerdekakan Budak tersebut Ya untuk Menebus apa? Menebus kesalahannya Untuk menebus Tadi akhlak buruknya Kepada siapa? Kepada ibu bundanya Karena gara-gara Suaranya Lebih tinggi Dari suara Ibu bundanya Kalau dulu Satu Orang budak Ketika Dimerdekakan Ini Kalau hari ini Dirupiahkan Dengan hari ya Teman-teman sekalian Ini kurang lebih 350 jutaan Itu ya Satu Kalau dua berapa itu? Ya hampir 700 jutaan Untuk menebus kesalahan Diganti kesalahannya itu Dengan apa? Dengan bersedekah Nah untuk itu Sahabat Tuhan Sini memberikan Allah SWT Penting sekali Yang namanya Adab Yang harus kita miliki Sebagai seorang muslim Maka mari Yuk kita masuk surga Yang melewati Pintu apa? Pintu adab Salah satunya Dan adab ini Adalah hal yang Bagaimana baginda Rasulullah S.A.W Beliau senantiasa Meminta kepada Allah Agar diberikan Adab Yang mulia Ya diberikan Akhlak yang mulia Oleh siapa? Oleh Allah SWT Sekurangnya Ya sekurangnya Ada tiga hadith Yang ini Isinya adalah Doa Rasulullah S.A.W Beliau panjatkan Kepada siapa? Kepada Allah SWT Agar dikaruniai Akhlak yang mulia Agar dikaruniai Adab Yang tinggi Yang baik Misalkan dalam hadis Riwayat Tirmidhi Ya Ibn Hiban Dan yang lainnya Rasulullah S.A.W Bersabda Dan ini adalah Isinya doa Kepada Allah SWT Allahumma inni A'udhu bika Mim munkaratil akhlak Ya Allah Sesungguhnya Aku Berlindung kepadamu Dari kemungkaran akhlak Dari akhlak yang buruk Dari akhlak yang jelek Dari akhlak yang munkar Wal-a'mal Wal-ahwa Begitupun Rasulullah S.A.W Berdoa Berlindung kepada Allah SWT Dari kemungkaran amal Dari keburukan amal Begitupun dari keburukan hawa nafsu Nabi senantiasa Sahabat-sahabat sekalian Meminta kepada Allah Yang berlindung Agar dijauhkan dari akhlak Akhlak yang munkar Akhlak yang buruk Maka Tidak heran Allah SWT Telah meneguhkan Telah menobatkan Bahwa Rasulullah S.A.W Beliau adalah Peribadi Yang memang benar-benar Memiliki Akhlak yang sangat agung Akhlak yang sangat mulia Sebagaimana firman Allah SWT Dan sesungguhnya Engkau Wai Rasulullah S.A.W Ya benar-benar memiliki Akhlak yang sangat Yang sangat agung Yang sangat tinggi Nah sahabat LC Dan kaum muslimin yang dimilihkan Allah SWT Kemudian Di dalam hadis riwayat muslim Nabi Muhammad S.A.W pun Berdoa kepada Allah SWT Ini pun artinya adalah Diajarkan untuk kita Kita pun harus berdoa Yang meminta kepada Allah SWT Agar dikaruniakan Akhlak yang mulia Ya adab yang tinggi Beliau bersabda Allahumma hdini Ya Allah Tunjukilah aku Berikanlah hidayah Kepada aku Li ahsanil akhlak Agar aku memiliki Akhlak yang baik Adab yang baik La yahdi Li ahsaniha Illa anta Karena tidak ada Yang bisa membimbing Diriku Agar memiliki Akhlak yang mulia Ya Rabb Melainkan dirimu Melainkan engkau Ya Allah Kemudian Nabi S.A.W Melanjutkan doanya Wasrif anni sayyihaha Jauhkan Jauhkan diriku Ya dariku Dari apa? Akhlak-akhlak yang buruk La yasrif anni sayyihaha Illa anta Karena tidak ada Yang bisa memberikan taufik Aku ini Terbebas Terbersihkan Terjauhkan Dari akhlak yang buruk Melainkan Atas izin Kemampuan Darimu Ya Allah Jadi Doa yang sungguh-sungguh Yang Rasulullah S.A.W Panjatkan Meminta kepada Allah Akar dikaruniakan Adab yang mulia Akhlakul karimah Begitu pun dalam hadis Seriat Muslim yang lain Sahabat alis yang dimuliakan Allah S.W Nabi S.A.W Berdoa kepada Allah S.A.W Allahumma Aati nafsi taqwaha Ya Allah Karuniakanlah Kepada jiwaku Ketakwaan Kepada Amu Ya Allah Wazakihah Begitu pun Sucikan Bersihkan jiwaku Ya Allah Dari apa? Dari sifat-sifat yang buruk Dari Keyakinan-keyakinan Kesyirikan Dari semua Akhlak-akhlak Yang Zolim Ya Kemudian Adab-adab yang buruk Wa anta khairu Man zakaha Karena Engkau Ya Rab Sebaik-baik Dan yang Mampu bisa Menyucikan Jiwaku Diriku Ya dari Akhlak-akhlak yang buruk Yang ada Dalam jiwaku Antawaliyuha Karena Engkau lah Penguasa jiwaku Ya Allah Wa maulaha Juga engkau adalah Yang mampu Ataupun Penjaga Jiwaku Ya Allah Nah sahabat LC Minimal ya Di tiga Hadis tadi Yang isinya adalah Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah dicontohkan Oleh Rasulullah Sallahu alihi wassalam Agar kita memiliki Akhlak Ataupun Adab yang sangat tinggi Di dalam kehidupan kita Tentu Ketika kita berbicara Al-adab Ya ataupun Al-akhlaq Yang pertama adalah Al-adabu ma'allah Yang harus kita Prioritaskan Yang harus kita Dahulukan Bagaimana kita Beradab Bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu kita harus Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus mengagungkan Semua perintah-perintahnya Melaksanakan Semua perintah-perintahnya Dan menjauhi Apa yang diharamkan Apa yang dilarang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu kita beradab Berakhlaq kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu Wai orang-orang yang beriman La tuqaddimu Baina yadillah wa rasul Wai orang yang beriman Janganlah kalian Mendahului Allah dan rasulnya Tidak boleh kita meluati batas Terhadap semua apa yang Allah syariatkan Melalui lisan-lisan kita Melalui perbuatan-perbuatan kita Tidak boleh kita melampaui batas Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Wahyukan kepada kita Di dalam masalah perkara-perkara akidah Ya di dalam perkara masalah-masalah yang gaib Tidak boleh mendahului Apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan rasulnya Di dalam wahyu Begitupun adab yang kedua Adalah Al-adabu ma'a rasulillahi sallallahu alhi wasalam Kita harus beradab Kepada rasulullah sallallahu alihi wasalam Itu kita Mempelajari Kemudian kita mengamalkan Kemudian kita mendakwahkan Sunnah-sunnah rasulullah sallallahu alihi wasalam Kita menjunjung tinggi Ya sunnah rasulullah sallallahu alihi wasalam Kita mengedepankan Ya selain tadi Kalau Allah Apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Juga yang disabdakan oleh rasulullah sallallahu alihi wasalam Ya dibandingkan perkataan-perkataan manusia Ya perkataan-perkataan makhluk Ya selain siapa? Rasulullah sallallahu alihi wasalam Maka kita kedepankan Ya kita beradab Dahulukan Apa yang telah Allah dan rasulnya Tetapkan Allah dan rasulnya Perintahkan kepada siapa? Kepada kita Itu beradab kepada Allah dan rasulnya Kemudian baru yang ketiga Dari urutan kita beradab ini Itu kita beradab kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Ya kita Adab yang tinggi Akhlak yang baik Ya kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita Ya kepada saudara-saudara kita Ya kepada kaum muslimin Dia secara Secara umum Dan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat LZ Dan kaum muslimin yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kitab Ada bulmufrad Rasulullah sallallahu alihi wasalam Di dalam sabdanya Imam Bukhari rahimahullah Menjelaskan bahwa Ada satu Wanita Yang wanita ini Dikabarkan Ya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alihi wasalam Bahwasanya Amalnya sangat banyak Kiamulailnya Kemudian puasa di siang hari Kemudian gemar apa? Gemar bersedekah Akan tetapi Ya laporan dari Sahabat Rasulullah sallallahu alihi wasalam Tersebut Akan tetapi Wanita ini Sangat tajam Lisannya Kepada siapa? Kepada tetangganya Teman-teman sekalian Maka direspon oleh Rasulullah sallallahu alihi wasalam Bahwa wanita tersebut Min ahli nar Ya ini Wanita tersebut Masuk ke dalam Penghuni Penghuni neraka Walidzubillah Kemudian Dilaporkan kembali Ya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alihi wasalam Masih seorang wanita Tapi wanita ini Walaupun tidak sehebat Ibadahnya dengan wanita tadi Yang pertama Dia hanya melaksanakan Yang fardu-fardu saja Dan sedekah pun Ya Kang Hari Ini hanya Sepotong apa? Sepotong roti saja Tapi wanita Ataupun perempuan yang kedua ini Muslimah yang kedua ini Dia tidak memiliki Lisan yang tajam Dia tidak mengganggu siapa? Tetangganya dengan lisannya Aman tetangganya Dari apa? Dari lisannya Dari perbuatannya Maka sabda Rasulullah sallallahu alihi wasalam Teman-teman sekalian Wanita yang kedua Muslimah yang kedua ini Beliau adalah Penghuni surga Allah s.w.t Karena apa? Karena adabnya Karena akhlaknya Maka hal ini Sesuai dengan Sabda Rasulullah sallallahu alihi wasalam Dalam hadis Rakyat Bukhari dan Muslim Beliau bersabda Ya tidak akan dimasukkan ke dalam surga Ya itu orang Yang orang lain itu merasa tidak aman Ya siapa tetangganya itu dari apa? Dari kejahatannya Ataupun dari Dari keburukannya Maka orang yang Mengganggu Ya tetangganya Dengan ucapan-ucapannya Dengan keburukan-keburukannya Maka Maka waliyadzubillah Yang mendapatkan Satu ancaman Ya dari Rasulullah sallallahu alihi wasalam Yang dimasukkan ke dalam Kedalam neraka Yang tidak akan dimasukkan ke dalam surga Kemudian Sahabat LC Kamu Muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pun Karena agungnya Akhlak yang mulia ini Adab yang mulia ini Ini merupakan Satu diantara amal Yang banyak sekali Memasukkan seorang hamba Kedalam jannah Kedalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah tirmidhi Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alihi wasalam Yang pertama ditanya Ya su'ila Rasulullah sallallahu alihi wasalam An akhtar Ma yudkhilun nasal jannah Nabi ditanya Apa wa ya Rasulullah Yang bisa Menyebabkan Ya manusia itu Banyak dimasukkan ke dalam surga Faqoh lah Ya beliau Menjawab Taqwa Allah Yang pertama adalah Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Wahusnul khuluk Itu memiliki Adab ataupun Akhlak yang baik Jadi yang Banyak memasukkan Hamba-hamba Allah Kedalam surga Yaitu akhlak yang mulia Adab yang baik Begitupun Su'ila Beliau ditanya Rasulullah sallallahu alihi wasalam An akhtar Ma yudkhilun nasal naro Perkara apa Yang bisa menyebabkan Manusia itu Banyak dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kedalam Kedalam neraka Faqoh lah Maka Rasulullah sallallahu alihi wasalam Menjawab Al-fammu Wal-farju Ini mulut Lisan Ya Yang tidak dijaga Kemudian Farji Ataupun Kemaluan Nah sahabat LC Kamuslimin yang dimulihkan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana para ulama terdahulu Ya para sahabat Mereka menjelaskan tentang urgensi dari Adam Ataupun akhlak yang mulia ini Yang pertama diantaranya Sahabat Ali bin Abi Talib R.A Beliau mengatakan Husnul khuluk Ya bahasanya Akhlak yang baik Ya adab yang baik ini Ini terdapat di dalam Tiga perkara Ada tiga cirinya Ya kata sahabat Ali bin Abi Talib R.A Yang pertama Ijtidabul maharim Ketika kita Menjauhkan diri kita dari perkara Apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mata kita Dijauhkan dari perkara-perkara yang haram Kemudian pendengaran kita Ya teman-teman sekalian Dijauhkan dari perkara-perkara yang haram Lisan-lisan kita Tadi dijauhkan dari apa Perkara-perkara yang haram Jari jemari kita Ya dijauhkan dari Klik-klik ya Kemudian apalagi itu Kang Hari ya Scroll-scroll ya Untuk perkara-perkara apa Yang haram Ya kemudian apa Hati-hati kita Pikiran-pikiran kita Lamunan-lamunan kita Dijauhkan dari apa Perkara-perkara yang haram Kemudian Wa talabul halal Ya senantiasa kita mencari perkara-perkara Yang halal Di dalam agama Perkara-perkara yang halal Ya yang dibolehkan Yang merupakan itu adalah Yang diridahi oleh siapa Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Cari-ciri dari akhlak yang mulia itu adalah Atwasi'ah ala la'iyal Bagaimana Berlapang Lapang untuk memberikan Ya murah hati Ya kepada siapa Orang-orang yang menjadi Tanggungan kita Misalkan bisa keluarga Atau berlapang-lapang Ya dermawan untuk siapa Orang-orang yang lemah Ya meningkatkan kedermawanan Sedangkan Urgensi akhlak Menurut Hasan al-Basrur himallah Beliau mengatakan Hakikat husnil khuluq Ya Hakikat Daripada Adab yang mulia Ataupun akhlak yang mulia Kata Hasan al-Basrur himallah adalah Badlul ma'ruf Ya itu apa Mengeluarkan Ya Ataupun kita menyebarkan Yang namanya Perkara-perkara kebaikan Berbagi kebaikan Tidaklah kita lihat Saudara kita Tetangga kita Ya teman kita Maka Yang terlintas Ya di dalam apa Pandangan kita Di dalam benah kita Kita ingin memberikan Kebaikan kepada siapa Kepada Saudara-saudara kita Kemudian Wakafil aza Menahan Ya diri kita Jangan sampai menyakiti Orang-orang lain Saudara-saudara kita Ya Sampai dengan apa Dengan lirikan mata sekalipun Tidak boleh kita menyakiti Apalagi kepada Kedua orang tua Itu sudah Termasuk Ukukul walidain Ya Belalakan mata kita Melototnya mata kita Kepada siapa Kepada kedua orang tua Itu adalah Adab yang buruk Ya harus kita Jauhkan diri kita Ya perkataan kita Ya kemudian Tentunya Perbuatan-perbuatan kita Jangan sampai Melukai Ya jangan sampai Mencederai Ya jangan sampai Menzolimi siapa Hamba-hamba Allah yang lain Kemudian Wattolakotil wajhi Ya akhlak yang mulia Adab yang mulia itu adalah Dengan apa Dengan Menghadirkan Ya mengekspresikan Wajah Yang ceria Ya ketika apa Ketika berjumpa dengan Saudara-saudara kita Ya Wajah yang ceria Ya wajah Yang kita Apa Berikan ulasan Apa Kesenyuman Ya kepada saudara kita Rekan kita Yang kita Yang kita jumpai Nah inilah yang Dicontohkan Ya oleh siapa Oleh Nabi SAW Ya kemudian Para sahabat Dan orang-orang soleh Ya Terdahulu Begitu pun Imam Ahmad Ketika beliau menjelaskan Itu adab yang mulia Ataupun akhlak yang mulia Beliau mengatakan Bahwa Khusnul khuluk Ya bahwa Akhlak yang mulia ini Ataupun adab yang mulia Antah tamila Ma yakunu Minan nas Bahkan Ketika kita diberikan Kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Menanggung Ya menanggung Ya Kesulitan-kesulitan orang lain Kemudian kita berikan Solusi Ya terhadap apa Apa yang menjadi Tanggungan Saudara-saudara kita Muslim yang lain Berikan solusi Ya atas semua Kesulitan-kesulitan mereka Ketika kita diberikan Kemampuan Ketika kita diberikan Kelapangan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu pun teman-teman sekalian Berbicara tentang Adab yang mulia Ataupun akhlak yang mulia ini Yaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Ya beliau Menuturkan Bahwa Al-Adab Yang dimaksud dengan Adab itu adalah Al-Akhdu Bimakaribil Akhlaq Jadi Adab itu adalah Kita mengambil Kemuliaan Kemuliaan Akhlaq Di dalam Ajaran Agama kita Ya di dalam Dinul Islam Ya agama Islam Kemudian Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah Beliau membicarakan Tentang Ketika seorang Memiliki Adab ataupun Akhlak yang mulia Yang tinggi Maka beliau mengatakan Adabul mar'i Unwanu Sa'adatihi Bahwa ciri ketika Seseorang itu Memiliki Adab yang mulia Ya akhlak yang mulia Itu merupakan Karakteristik Ya ataupun ciri Seorang itu Memiliki apa Hakikat kebahagiaannya Di situ teman-teman sekalian Wa falahihi Ini pun merupakan Alamat seseorang itu Memiliki apa Kunci-kunci Kesuksesan Ya kunci-kunci Apa Keberhasilan Itu ya Sedangkan kebalikannya Wa kilatu Adabihi Unwanu Sa'quatihi Wabawarihi Sedangkan ketika Seseorang itu Sedikit Adabnya Ya tidak memiliki Akhlak yang mulia Ini merupakan Alamat Celakanya Sengsaranya Sengsaranya Ataupun Binasanya Seorang hamba Ketika dia tidak memiliki Atau sedikit Adab Ya sedikit Apa Akhlak Ya Di dalam apa Menghiasi Ilmunya Yang menghiasi Amalnya Menghiasi Kehidupannya Dan Tentu Adab ini Tadi sangat luas Sekali ya Kahri Juga teman-teman Sekalian Maka Minimal saja Minimal saja Tadi Bagaimana Kita Berwajah Ceria Di hadapan Siapa Saudara-saudara Kita Ya teman-teman Kita Atau dengan Kata lain Bagaimana Kita menyebarkan Salam Ya Kahri Dan Terkait dengan Salam Ataupun Akhlak yang mulia Ya salah satunya Menyebarkan salam Ini Amal Ibadah Yang usianya Ini sangat Sangat tua Sekali nih Kahri ya Terkait dengan Salam Karena salam Ini adalah Di antara Amal Yang pertama Kali Diajarkan Oleh Siapa Oleh Allah Subhanahu Atlah Kepada Nabi Adam Alis Salam Sebagaimana Ia terdapat Di dalam Hadis Riwayat Bukhari Bagaimana Allah Mengajarkan Salam Ini kepada Siapa Kepada Nenek Boyangnya Manusia Kepada Abu Bashar Yaitu Nabi Adam Alis Salam Rasulullah Sallahu Alih Wassalam Bersabda Kalaqallahu Adam Ala Suratihi Ketika Allah Sudah Selesai Menciptakan Nabi Adam Alis Salam Yang Panjangnya Ataupun Tingginya Ini 60 Hasta Setelah Selesai Diciptakan Nabi Adam Alis Salam Ia telah Ditiubkan Ruh Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diperintahkan Apa Perintahnya Idhab Pergilah Engkau Wahi Adam Ya Fasalim Ala Ma'ulaikan Nafar Minal Mala'ikah Julus Pergilah Wahi Adam Ya Berikanlah Salam Ya Kepada Sekumpulan Para Malaikat Yang Sedang Duduk Fasdami' Dan Dengarkanlah Nanti Apa Yang Akan Diucapkan Oleh Siapa Oleh Malaikat Yaitu Salam Penghormatan Ma Yuhayyunaka Ya Penghormatan Dari Malaikat Untukmu Ya Ketika Nanti Ada Salam Dari Malaikat Fa Innaha Tahiyyatuka Wat Tahiyyatu Duryatika Maka Itu Adalah Salam Penghormatan Untuk Dirimu Ya Wahai Adam Ala Salaam Juga Salam Penghormatan Untuk Siapa Untuk Anak Keturunanmu Untuk Duryahmu Fak Fak Maka Nabi Adam Ala Salaam Maka Assalamualaikum Fak Maka Para Malaikat Menjawab Teman-teman Sekalian Assalamualaika Warahmatullahi Diajarkan oleh Siapa Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini perkara Apa Perkara Salam Ini Adam Yang Sangat Luar Biasa Ini Adam Akhlak Yang Mulia Dan Begitu Pentingnya Perkara Salam Ini Satu Amalan Yang pertama Kali Yang Diperintahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Ketika Beliau Tiba Ke Madinah Ketika Berhijah Dari Maka Ke Madinah Ya Satu Amal Yang Diperintahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Ketika Beliau Datang Maka Orang-orang Manusia Banyak Yang Menjemput Ya Menunggu Kedatangan Siapa Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Telah Datang Nabi Ya Telah Datang Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Maka Yang Diserukan oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Ya Ayuh An-Nas Wai Manusia Afsus Salam Sebarkan Salam Ya Berikanlah Makan Kemudian Wasilul Arham Ya Sambung Tali Apa Tali Kekerabatan Tali Silaturahim Dan Solat Di Malam Hari Di Saat Manusia Kebanyakan Tertidur Lelap Tadukhulul Jannata Bissalam Bahkan Masuklah Engkau Kedalam Apa Surga Dengan Selamat Ya Ini Aplikasi Ya Ataupun Yang Bisa Kita Terapkan Di Dalam Keseharian Kita Setiap Waktu Kita Di Dalam Mu'amalah Kita Dengan Siapa Dengan Saudara Saudara Kita Yang Sahabat LSI Yang Dibuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Pembahasan Tentang Adab Yang Agung Akhlak Yang Mulia Ini Sangat Banyak Tidak Selesai Di dalam Satu Episode Webinar Kita Kali Ini Insyaallah Kita Bahas Di Webinar Berikutnya Tentang Pentingnya Akhlak Yang Mulia Ataupun Adab Yang Mulia Sebagai Penutup Bahasanya Sahabat Yang Mulia Umar Bin Khotab Radilaan Beliau Memberikan Nasihat Kepada Kita Untuk Memiliki Adab Yang Sangat Tinggi Akhlak Yang Mulia Beliau Mengatakan Tahadabu Summa Ta'allamu Dahulukan Adab Yang Miliki Adab Kemudian Setelah Itu Kita Tingkatkan Kuatkan Dengan Dengan Ilmu Begit Begitupun Abdullah Ibn Mubarak Rahimahullah Beliau Mengatakan La Yambul Rajul Bina'in Minal Ilm Malam Yuzayyid Ilmihi Bil Adab Seseorang Itu Tidak Disebut Baik Tidak Keren Walaupun Dia Memiliki Banyak Sekali Cabang Cabang Ilmu Yang Dimilikinya Yang Dihafalnya Akan Tetapi Ketika Ilmunya Itu Malam Yuzayyid Tidak Dihiasi Tidak Diperindah Dengan Adab Itu Tidak Keren Artinya Adalah Tidak Memiliki Faidah Yang Banyak Ketika Seorang Memiliki Banyak Pengetahuan Banyak Ilmu Tapi Nir Adab Ataupun Tidak Memiliki Adab Adab Kepada Allah Adab Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Dan Adab Kepada Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Karuniakan Kepada Kita Akhlak Yang Mulia Adab Yang Mulia Sehingga Kita Salah Satunya Bisa Masuk Kedalam Surga Melalui Pintu Akhlak Dan Pintu Adab Wa Akhru Da'wana Walhamdulillah Rabbin Adamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tak Akan Mundur Walaupun Hanya Selangkah Rasul Mulia Sebagai Pedoman Kur'an Dan Sunnah Sebagai Jalan Hidup Kami 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 Terima kasih.